Mobil yang mengantar guru honorar Supriyani ditembak orang tidak dikenal pada Senin 28 Oktober 2024. Peristiwa terjadi usai sidang eksepsi Supriyani di pengadilan negeri Andolo, kebupatan Konawe Selatan di hari yang sama. Akibatnya kaca tengah bagian kiri mobil dinas milik Camat Baito itu berlubang dan retak. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam serangan itu. Kejadian bermula saat Camat Baito Sudarsono telah kembali dari sidang Supriyani ke rumah jabatan. Kemudian Kepala Desa Ahuang Guluri Heruan Malenga meminjam mobil itu kepada Sudarsono. Selang satu jam, Sudarsono menerima telepon dari Heruan bahwa telah terjadi insiden dugaan perusakan mobil dinas di depan SDN 3 Baito, Desa Baito. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar satu jam berselang, beliau balik. Saya lagi duduk-duduk di aula, di tribun. Kemudian Pak Heruan menelpon, katanya, mobil ada yang terkena peluru, tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana, di TKP. Saat ini mobil dinas telah dibawa ke polsek setempat. Sejauh ini, pihak Sudarsono belum melaporkan kejadian ini kepada polisi. Ia menambahkan belum mengetahui motif dari penembakan terhadap mobil dinasnya, karena Sudarsono menyebut tidak sedang bermasalah dengan siapapun. Di sisi lain, kuasa hukum Supriyani Andri Dermawan mengatakan pihaknya akan melaporkan kasus dugaan teror yang menyebabkan rusaknya mobil dinas camat Baito ke polisi dengan harapan pelakunya segera tertangkap. Meski begitu, Andri belum memastikan apakah aksi itu terkait perlindungan dan bantuan yang dilakukan pihaknya dan camat Baito untuk guru Supriyani atau bukan. Kasus guru Supriyani masih bergulir di pengadilan negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani, guru SD Negeri 4 Baito dituduh menganiaya anak muridnya yang merupakan anak dari anggota polisi. Selama proses hukum Supriyani berlangsung, camat Baito Sudarsono juga kerap mendampingi Supriyani dan memfasilitasi Supriyani untuk tinggal sementara di rumah jabatannya sejak 22 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.